Selamat siang, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini, podcast Sampan, podcast Salam Pancasila. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu adalah Profesor Dr. Ikra Nusa Bakti. Yang pada saat ini beliau menjabat sebagai tenaga profesional di Lemhanas. Dan juga beliau juga pernah menjadi duta besar di Tunisia. Selamat siang, Prof. Terima kasih. Sudah hadir bersama saya, Sariwija Stuti. Kita akan memulai podcast kita pada hari ini dengan topik yang sangat menarik, memotret Indonesia pada hari ini. Tentunya potret untuk Indonesia hari ini, kita akan juga melihat pada pandangan bagaimana eksistensi Pancasila. Dan juga hal ini menjadi konsen penuh badan pembinaan ideologi Pancasila untuk dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga negara. Baik, yang pertama Prof, kita memotret untuk Indonesia pada hari ini. Bagaimana pandangan Prof terkait dengan potret Indonesia hari ini? Terlebih sekarang ini Prof juga sebagai peneliti. Ya, terus terang saja ya, potret Indonesia saat ini itu sangat buram. Kenapa buram? Ya, karena kita lihat saja ya bagaimana misalnya di dalam keseharian kita, itu khususnya mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kemudian mereka-mereka yang ada di parlemen maupun di eksekutif, itu hampir-hampir melupakan Pancasila. Makanya jangan heran kalau pada hari Sabtu yang lalu ya, itu apa namanya itu saya menulis di harian Kompas ya, bahwa terjadi degradasi nilai Pancasila ya, di dalam praktek politik di Indonesia. Mengapa saya berani mengatakan demikian ya? Sebab kalau memang misalnya Pancasila itu menjadi pegangan hidup, kemudian menjadi harah dari ideologi bangsa kita ya, mengapa misalnya kemudian pimpinan-pimpinan yang memiliki kekuasaan ya, baik di eksekutif maupun di legislatif dan juga bahkan di yudikaptif ya, itu boleh dikatakan hampir-hampir mengesampingkan sama sekali nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri ya. Saya beri contoh misalnya yang terakhir ya, bagaimana mahkamah, apa namanya itu, KAYE, mahkamah yudisial ya, akhirnya memutuskan untuk memberhentikan tiga hakim di pengadilan negeri Jawa Timur ya, yang memutus misalnya seorang yang melakukan suatu penganiayan ya terhadap mantan kekasihnya, bahkan membunuh ya, itu bisa bebas gitu kan pada saat itu ya, makanya dan kemudian mengapa itu bisa begitu? Anda bisa bayangkan ya, kalau kemudian hakim membuat satu putusan ya, atau membacakan putusan itu berbeda dengan teks yang aslinya ya, itu contoh aja ya. Kemudian Anda juga bisa lihat ya, di dalam putusan mahkamah konstitusi tahun lalu misalnya kan, itu kan juga boleh dikatakan keluar dari persoalan etika ya, karena Anda tahu etika kan bukan cuma bicara mengenai baik dan buruk, tapi etika juga menjadi suatu kebajikan yang harus menjadi pegangan bagi seorang hakim konstitusi ya, untuk memutuskan suatu perkara ya, apalagi kalau kemudian perkara itu terkait dengan keluarga ya, keluarga maksud saya misalnya keponakan dan sebagainya. Itu yang kemudian saya katakan bahwa, bagaimana itu nilai-nilai Pancasila benar-benar dihilangkan. Dan kalau Anda lihat juga ya di dalam proses bukan cuma proses pemilihan presiden 2024 kemarin, tapi juga menuju pilkada 2024 saat ini ya, bagaimana kemudian kalau partai-partai politik yang berkuasa, atau yang menjadi bagian dari kekuasaan, dan kemudian juga partai-partai politik yang ingin juga menjadi bagian dari kekuasaan, lalu kemudian menyatu, kemudian menghilangkan kesempatan bagi partai lainnya ya, untuk kemudian bisa ikut secara baik ya, di dalam pilkada itu sendiri ya. Jadi, apa namanya itu? Karena di dalam aturannya lalu itu kan ada aturan, apa namanya itu, threshold ya, untuk menjadi, saya beri contoh untuk menjadi calon gubernur, partai itu harus memiliki sekian kursi gitu kan, dan kemudian apa istilahnya itu persoalan, bagaimana usia seorang calon gubernur juga ya, kurang tiba-tiba, makam agung mengeluarkan satu putusan ya, yang lagi-lagi bertentangan dengan, apa yang harusnya di, di apa namanya itu, ada di dalam hati seorang hakim agung gitu kan, yang harusnya juga dijadikan pegangannya itu adalah nilai-nilai pancasalnya, sila itu ya, baik itu ketuanannya Maha Esa, dan kemudian juga kemenusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam perusahaan perwakilan, termasuk juga keadilan sosial. Bagaimana pimpinan ini bisa adil, kalau kemudian apa namanya itu, kesempatan aja tidak diberikan, kepada partai politik ya, atau tokoh-tokoh politik ya, yang punya kans untuk bisa maju, atau bisa dipilih dalam pemilu KADA, tahun 2024, itu ternyata dipotong ya. Untungnya, lagi-lagi untungnya, kita kemudian melihat MK yang sekarang agak berubah, walaupun apa namanya itu, anggotanya masih persis sama ya, tapi karena ketuanya berubah, dan juga mungkin juga posisi politiknya sekarang agak berubah, makanya kemudian putusan MK yang belakangan ini ya, khususnya putusan nomor 60 dan 70 itu, memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia ya, untuk kemudian dalam tanda kutip, bisa benar-benar menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Untuk kemudian, yang namanya pemilu itu kan asensinya, harga negara itu benar-benar bisa memilih dan dipilih ya, di dalam perhelatan pemilihan umum, termasuk dalam PIRKADA ini. Ya itu yang saya lihat seperti itu. Dan kalau Anda lihat juga ya, bagaimana kondisi ekonomi kita ya, tadi pagi kita tahu, kita mendengar dalam diskusi di BPIP ini ya, bahwa selama 10 tahun ini, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan itu, lagi-lagi lebih banyak didasari oleh utang, ketimbang oleh hasil apa istilahnya itu, proses ekonomi yang dikatakan normal ya. Anda bisa lihat juga ya, misalnya kalau ada misalnya penurunan di dalam ekspor Indonesia yang terkait dengan tambang, itu otomatis juga penerimaan negara itu juga berkurang. Dan kalau kemudian Presiden juga mengatakan bahwa dari hasil hilirisasi katanya kan, itu perolehan hasil tambang dari hilirisasi meningkat sekian ratus persen atau lebih dari seribu persen dan sebagainya. Pertanyaan kita, berapa uang dihasilkan dari hasil hilirisasi yang sekarang termasuk nikel, boksit, dan juga temal tambang yang ada di free pot itu ya, yaitu emas, tembaga, dan perak gitu kan. Kita sampai sekarang tidak mengetahui secara pasti berapa. Kemudian kalau kita lihat juga ya, bagaimana negara memperlakukan rakyat-rakyat pemilik tanah, baik dengan kasus di Rempang, kemudian baik dalam kasus di IKN bahkan ya, itu seakan-akan tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat itu, apa ya, mereka yang harusnya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, itu malah kemudian agak tergeser dengan adanya pembangunan IKN tersebut ya. Termasuk juga kalau Anda nonton laporan Kompas TV beberapa hari yang lalu ya, menjelang 17 Agustus ya, tidak sedikit apakah itu kelompok tani ataukah itu kelompok menelayan ataupun kelompok mereka yang aktif di dalam perikanan darat, itu juga banyak mengeluhkan. Bagaimana nasib mereka setelah IKN nanti benar-benar menjadi ibu kota negara ya, apakah kemudian nasib mereka akan semakin baik atau kemudian ternyata mereka tetap aja lebih buruk daripada yang mereka alami saat ini begitu. Oke, menarik juga, sahabat Pancasila tadi sedikit saya mengutip, menyarikan satu kata yaitu adalah mungkin adanya lack of figure yang ada di Indonesia saat ini. Nah, mungkin itu juga menjadi tricky bagi penyelenggaran negara kita saat ini, bagaimana menempatkan figur-figur yang tepat begitu. Ya, kalau kita bicara mengenai figur, kalau kita misalnya bicara mengenai Pancasila, tentunya figur kita adalah Bung Karno, karena dia yang boleh dikatakan menggali sila-sila di dalam Pancasila itu dari bumi Indonesia antara lainnya ya, bisa penuh lah gitu kan. Walaupun itu juga, dia juga belajar dari Satmin Cui-nya Cina ya, atau kemudian juga belajar dari cara berpikir orang-orang di berbagai negara tentang ideologi ya. Jadi itu yang kita juga lihat ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya, bagaimana tentang etika kekuasaan ya, itu bisa kita lihat bagaimana Bung Hatta ya, di dalam mengajarkan mengenai bahwa seorang dalam penentuan bagaimana negeri sipil ataupun diplomat itu kan, yang akan bekerja di luar negeri ataupun di luar negeri, jangan dilihat mereka dari partai politiknya. Tapi lihatlah dia bahwa orang itu memang memiliki kecakapan, kepandaian, makanya kemudian isilah the right man atau the right person on the right place itu benar-benar terjadi. Dan kalau Anda lihat juga ya, ini saya ngomong terus lagi mengenai sejarah ya, kalau Anda perhatikan kan, anak-anak muda sekarang kan cuma tahu seakan-akan Zaken Kabinet itu dimulai oleh Kabinet Juanda. Padahal kita tahu, sebetulnya Zaken Kabinet yang sebenarnya Zaken Kabinet itu dimulai oleh Nasir. Nasir, kemudian Sukiman, Wilopo ya, yang adalah orang yang berasal dari Masumi ya, dan kemudian kenapa Zaken Kabinet menjadi pilihan dari Nasir, Sukiman, ataupun Wilopo? karena mereka melihat kalau ini di rekrutmen politik untuk menjadi menteri atau menjadi pejabat, itu hanya didasari oleh dari partai politik mana mereka berasal. Itulah yang terjadi dengan problem yang dikatakan Muhatta dengan memilih the right person on the right place. Tapi kalau Nasir melihat bahwa kita singkirkan persoalan partai politik, tapi kita lihat orang ini benar-benar memiliki kecakapan atau tidak ya, makanya kemudian yang tadi saya katakan itulah yang disebut oleh Kabinet Ahli yang pertama Zaman Nasir, Sukiman, Wilopo. Jadi, itu yang kita juga lihat ya. Dan Anda lihat dalam-dalam para the funding apa istilahnya itu, para pendiri bangsa kita itu juga tidak melihat seseorang dari perbedaan ideologi. Tapi, bahwa misalnya kalau saya tokoh Mas Umi, ada juga tokoh dari PNI atau bahkan antara Mas Umi dengan PKI pada saat itu, memang ideologi mereka berbeda, apa namanya itu, perjuangan mereka di dalam parlemen juga berbeda, tapi secara manusiawi mereka bisa saja berhubungan secara baik ya. jadi kemudian tidak didikotomikan kalau misalnya saya berbeda pandangan atau berbeda ideologi dengan Anda, berarti kita juga tidak bisa berteman. Kalau sekarang Anda bisa lihat ya, bagaimana kemudian seakan-akan karena kita berbeda etnik atau kita berbeda agama, terlalu lagi soal agama ya, lalu seakan-akan kita itu bukanlah bagian dari bangsa Indonesia ya, dan kemudian kita seakan-akan dianggap sebagai kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain. Itu yang saya katakan apa namanya itu, pemahaman mengenai Pancasilanya itu boleh dikatakan sudah sangat-sangat terdegradasi lah. Baik, juga tadi menarik dari profil Prof juga beliau Prof juga pernah menjadi juta besar begitu ya, di Tundisia. Lalu mungkin kita boleh flashback sebentar Prof, sewaktu Prof menjadi duta besar di Tunisia, pengalaman apa yang dapat Prof dapatkan gitu terkait dengan mengingat potret Indonesia memiliki Pancasila mungkin lalu Prof sedang berada di negara? Yang jelas ya, sebetulnya ya, kalau kita menjadi duta besar di beberapa negara Afrika bagian utara ya, saya beri contoh ada Zaire, Maroko, Tunisia, kemudian Libya, bahkan Mesir ya, biar bagaimanapun kalau kita sebut kita dari Indonesia atau orang Indonesia langsung mereka nyebut oh brothers Soekarno jadi itulah kemudahan awal dari seorang duta besar yang ditempatkan di berbagai negara tadi saya katakan Afrika bagian utara atau disebut dengan Arab Maghribi ya, kita dengan Mesir misalnya punya hubungan sejarah yang sangat kuat ya, karena Mesir adalah negara pertama negara Islam pertama dan kemudian ada negara di apa namanya itu Timur Tengah atau Arab Maghribi pertama yang mengapui Indonesia dan kemudian kalau kita lihat Al-Jazair, Maroko, dan Tunisia kebetulan negara-negara itu bukan cuma negara-negara yang hadir di dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April tahun 1955 tapi apa namanya itu negara-negara itu juga merasa terbantu oleh apa namanya itu politik anti-kolonialisme anti-imperialisme yang dijalankan oleh Indonesia di masa itu saya beri contoh misalnya itu sebuah rumah di wilayah Menteng itu diberikan kepada mereka untuk menjadi tempat sebagai basis propaganda kemerdekaan mereka di Asia Tenggara jadi itulah yang tadi saya katakan memudahkan kita berhubungan dengan negara-negara atau pimpinan-pimpinan negara tersebut saya beri contoh misalnya ketika Bu Menlu Bu Menlu itu memberikan tugas pada saya coba kamu cari apa namanya itu nomor telepon Menlu Tunisia itu kemudian juga dan itu pada hari Minggu itu Alhamdulillah bisa cepat saya dapatkan dan kemudian akhirnya beliau berdua jadi Menlu Indonesia Bu Retno Marsudi dengan Menlu Tunisia pada saat itu bisa membuat satu pernyataan yang bersama tentang Israel misalkan itu yang kemudian juga suatu hal yang boleh dikatakan sangat mudah kita lakukan jadi termasuk juga misalnya bagaimana kebudayaan-kebudayaan atau misi budaya kita di berbagai wilayah di Tunisia itu bisa mendapatkan sambutan juga yang begitu hebat lah dari apa namanya itu rakyat di Tunisia dan ini juga tidak terkait dengan persoalan agama karena kan walaupun kita sama-sama Islam tapi Tunisia memiliki suatu mashab yang berbeda dengan Indonesia kalau kita kan mashabnya itu kan Syafi'i kalau mereka kan mashabnya berbeda karena itu ada yang Lham Bali ada juga yang lain dan kemudian kalau kita lihat juga posisi perempuan di dalam masyarakat di Tunisia dengan di Indonesia agak-agak berbeda jadi itu yang kita lihat walaupun kita tahu kalau kita lihat dari sisi demokratisasi itu tentunya agak berbeda antara Indonesia dengan Tunisia walaupun terus terang saya sedih juga kenapa karena ternyata apa namanya itu demokrasi Indonesia itu benar-benar merosot tajam 26 tahun sejak terjadinya reformasi politik yang ditandai dengan lengsennya Pak Harto pada 21 Mei 1998 itu aja yang saya sedih dan sekarang juga Tunisia sedang menghadapi hal yang sama maksud saya seorang presiden bisa kemudian membubarkan parlemen kemudian pemilu juga diikuti oleh hanya sedikit apa namanya warga negara di Tunisia karena memang lagi-lagi partai politik kayaknya emang sedang ditekan oleh pemerintah yang ada di sana sementara kalau di sini kan kita tahu penguasa itu berupaya menyandra tokoh-tokoh politik khususnya ketua-ketua partai politik yang memiliki persoalan dengan hukum supaya mereka mengikuti apa yang menjadi kemauan penguasa sayangnya kemauan penguasa itu bukan untuk kebaikan Indonesia bukan untuk misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tapi lebih kepada bagaimana kepentingan individu presiden dalam kaitan ini untuk kemudian memajukan anak-anak dan bantunya untuk menjadi pejabat-pejabat publik begitu baik menarik terkait dengan degradasi yang tadi sudah Prof jelaskan tetapi masih kami memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan adanya Pancasila yang saat ini ya sebenarnya terus terang saya termasuk orang yang masih optimis kalau tidak tahu anak saya yang paling kecil kalau sudah dengar kalau saya pulang dari mana-mana sama ibunya sudah pasti teriak Bapak agar sudah Pancasila Bapak terus kemudian itu lagu yang dia yang bukan cuma dia ingat tapi dia hafalkan itu paling tidak Garuda Pancasila kemudian Indonesia Raya dan sekarang lagi mencintai lagu yang disebut dengan kita pelajar Pancasila jadi disitu menunjukkan bahwa sebetulnya di televisi-televisi kita Youtube yang ada di TV itu itu memang yang masih menyiarkan khususnya lagu-lagu bernilai kebangsaan yang kemudian boleh dikatakan dihafalkan semua anak-anak dari usia bahkan dari usia paut sampai ke perbuan tinggi cuma yang ingin saya katakan janganlah kemudian Pancasila itu hanya dihafal melalui apa istilahnya upacara-upacara 17 Agustus atau 17-an setiap bulan tapi itu kalau bisa diresapi oleh apa nama itu warga negara Indonesia secara keseluruhan khususnya oleh penyelenggara negara sebab kalau kemudian penyelenggara negara itu lagi-lagi tidak mendasarkan keputusan ataupun kebijakan politiknya atau kebijakan hukum atau kebijakan ekonominya atas dasar nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila itu mau dibawa kemana negeri ini yang ada sekarang bahkan politik divide and rule atau divide at and pray untuk kemudian bisa menguasai baik itu partai politik ataupun menguasai pilihan orang di dalam pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pilkada kalau buat saya harusnya yang namanya kita berkontestasi berkompetisi dalam politik itu harus berada di dalam bingkai persatuan Indonesia dan juga bingkai misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persatuan permakilan atau juga bingkai keadilan sosial bingkai manusianya adal dan beradab dan di atas semua itu ya tentunya bingkai ketuhanannya Maha Esa sebab hanya dengan demikianlah kita di dalam setiap pemilu itu benar-benar melaksanakan apa namanya itu pesta demokrasi ya bukan misalnya suatu demokrasi yang kemudian hantam-hantaman ya atau kemudian bagaimana bisa mendapatkan pilihan rakyat ya dengan money politics yang disokong oleh anggaran negara begitu baik dan itu juga menjadi tugas kita bersama untuk dapat menyiarkan maupun juga memasukkan Pancasila dalam setiap ruang-ruang publik begitu ya Prof mungkin yang terakhir kami memohon pesan dari Prof terkait juga dengan nantinya kepada penyelenggara negara bagaimana agar dapat Pancasila ini tetap eksis dan menjiwai setiap apa yang akan dibuat dalam setiap kebicaraan ya kalau buat saya pemerintah ini jangan kemudian bicara mengenai Indonesia Emas 2045 atau Indonesia itu mendapatkan bonus demografi sekarang yang penting adalah bagaimana apa namanya itu surplus atau bonus demografi itu ya benar-benar menjadikan anak-anak Indonesia memiliki kecakapan dan juga pengetahuan yang tinggi sebab hanya dengan demikianlah ya kita benar-benar bisa bertarung di dalam apa namanya itu kompetisi internasional ya baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lain ya untuk kemudian kita benar-benar bisa mengarungi samudera yang begitu luas ya dan juga bisa apa isinya itu bukan cuma berlayar di antara dua karang tapi banyak karang ya sehingga kemudian itu ya target kita bukan 100 tahun Indonesia Merdeka eh ya Indonesia Merdeka pada 2045 itu yang tinggal 21 tahun lagi ya tapi bagaimana yang namanya Republik Indonesia bukan kerajaan ya tapi Republik Indonesia itu benar-benar bisa berlayar di laut lepas dan kemudian bisa mencapai saya beri contoh misalnya suatu masa yang melebihi masa-masa kerajaan yang ada di Indonesia apakah itu Majapahit atau Sriwijaya atau bahkan kerajaan Mataram ya yang yang kalau kita hitung dengan kerajaan Mataram Hindu dan Mataram Islam itu usianya kan melebihi seribu tahun kalau dulu misalnya kapal-kapal dari Sriwijaya dan Majapahit bisa membawa barang-barang Indonesia kapal-kapal Majapahit dan Sriwijaya sendiri loh ya bukan kapal asing misalnya bisa berdagang melewati Asia Tenggara kemudian Asia Timur bahkan ada juga yang sampai ke Jerman itu-itu Anda bisa lihat di dalam sejarah-sejarah Sriwijaya itu ya dan kalau bisa one day itu memang barang-barang Indonesia itu tidak lagi menggunakan kapal-kapal asing untuk kemudian bisa membawa produk-produk Indonesia ke mancanegara saya pikir kalau itu terjadi ya itu yang namanya apa dan itu karya dari anak-anak bangsa itu benar-benar dinikmati oleh bangsa Indonesia dan kemudian barang-barang di Indonesia itu benar-benar akan mendunia baik sangat komprehensif sekali dan sahabat Pancasila pada saat ini juga kita dapat merasakan bagaimana optimisme sebagai yang memiliki Pancasila sehingga nantinya dapat terus kita bumikan dan terus kita testarikan terima kasih Prol dan untuk sahabat Pancasila demikian untuk podcast kita hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya salam Pancasila 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 salam Pancasila